Kita beralih ke informasi lain pemirsa, para TKI ilegal di Malaysia hari ini akhirnya pulang ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Pemulangan ini merupakan bagian dari solusi untuk menyelesaikan permasalahan TKI di luar negeri. Para TKI ilegal yang terkatung-katung karena terbelit masalah di Malaysia akhirnya bisa bernafas lega. Sebanyak 31 TKI, 4 anak, dan 4 balita akhirnya bisa kembali ke tanah air. Pemulangan para TKI ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo dengan Wakil Duta Besar Freddie Martin di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia beberapa waktu lalu. Permasalahan TKI menjadi perhatian serius dari Partai Perindo. Terlebih, sampai saat ini solusi nyata untuk TKI belum sepenuhnya dilakukan. Pemulangan TKI ke tanah air merupakan realisasi janji HT bersama Partai Perindo untuk menyelesaikan permasalahan TKI yang terkatung-katung di luar negeri. Kemudian yang lain yang bisa kita bantu ya terkait dengan bagaimana meningkatkan pengetahuan mereka, skill mereka dengan mungkin pengajaran bahasa Inggris atau keterampilan terkait dengan menjahit. Intinya kita itu ingin memberdayakan mereka, meningkatkan kemampuan mereka supaya mereka bisa berbuat lebih baik sehingga kesejahteraan mereka ya akhirnya lebih baik. Setelah dipulangkan para TKI ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Tetapi mereka akan diberi pelatihan dan keterampilan. Menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri juga perlu dikalahkan agar jumlah angkatan kerja yang besar bisa sepenuhnya terserat. Dengan begitu mereka tak perlu lagi hijrah ke luar negeri. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Tim Liputan, MNC Media memberitakan.